Halo teman-teman, jumpa dengan Steffi Di video saya kali ini saya mau share dengan kalian Di situasi dan kondisi saat ini Di dunia orang sedang takut sama yang namanya coronavirus Nah saya juga kayak gitu teman-teman Di sisi lain saya takut, tapi di sisi lain Saya juga senang gitu loh, senang bukan karena coronavirus Tapi senang karena 2 hari yang lalu Saya tuh tes kehamilan Dan hasilnya itu ini Garis 2 positif Saya tuh Sebenarnya Saya tuh gak kepikiran untuk tes itu ya Tapi saya udah lebih dari 1 bulan Saya gak ada, saya tuh takut banget Saya takut aja sampai terjadi apa-apa Gitu loh Saya hitung-hitung kalender Kok belum-belum dapat ya Nah akhirnya Saya ngobrol sama suami saya Soalnya saya bilang Lebih baik Ke apotek Dan beli test pack Nah Di sini tuh test packnya tuh bentuknya seperti ini teman-teman Namanya itu test Tiong Sofek Saya tuh sebelum saya ke apotek Nah saya tuh kalau bilang test pack mereka pasti gak akan ngerti teman-teman Jadi sebelum saya ke apotek Saya tuh google dulu Google gambar Terus ada pegawai apotek yang ngerti bahasa Inggris Tapi pada saat saya bilang test pack Gak ngerti dia Saya bilang Alat untuk tes kami Dia tuh malah gak ngerti gitu Akhirnya saya tunjukkan gambar Oh ya ya Ini Akhirnya Dia kasih saya ini Harganya itu gak sampai Lima SWOT Dibawah lima SWOT Nah Saya tuh pengen tau Hasilnya tuh akurat atau gak Dan pada saat saya test kemarin Hasilnya itu Garis dua Positif Terus Saya ngomong ke suami saya Dan suami saya bilang Dia tuh mikir-mikir gitu loh Di satu sisi Takut gitu loh Takut dalam arti Lagi virus Adanya virus corona Terus di sisi lain Kita pengen punya anak gitu loh temen-temen Karena Kami berdua menikah udah Satu tahun dua bulan Kita menikah Januari 2019 Dan suami saya bener-bener pengen punya anak gitu Saya juga pengen Tapi saya bener-bener takut temen-temen Karena ini tuh pertama gitu loh Dan saya tuh gak tau apa-apa Mama saya jauh Terus gak ada orang disini Aduh suami saya saat ini lagi di kota lain Lagi kerja Saya pikir aduh ya gak apa-apa deh Yang penting Sehat-sehat aja Terus Suami saya punya kenalan Kenalannya itu Istrinya seorang perawat Orang asli Polandia Dan Istrinya bilang ke saya gini Kalau Ada apa-apa Kamu bisa Chatting ke saya Nah kebetulan dia tuh gak bisa berbahasa Inggris Temen-temen Nah ini yang susah ini loh Gak bisa berbahasa Inggris Saya bilang sama dia Gak apa-apa Kalau gak bisa berbahasa Inggris Text saya aja pake bahasa Polandia Nanti kalau saya gak ngerti Saya bisa pake Google Translate Nanti kalau Misalkan Saya mau balas Saya bisa pake Google Translate juga Untuk Kirim dia pesan gitu loh Lakinya kita setuju Dan saya tanya-tanya dia Dia bilang Saya tanya dia tentang kehamilan ya Dia bilang Kamu sudah tes Saya bilang Iya Saya sudah tes Saya kemarin ke Apotek Dan Saya beli test pack Terus hasilnya itu positif Tapi Saya gak yakin bahwa ini positif Temen-temen Dia bilang Test pack itu Hasilnya tuh Kurang lebih 99,9% Dia bilang Oh oke Saya gak tau temen-temen Saya bener-bener gak tau Karena ini Pertama Makanya dia bilang Terus Kamu rasa apa Saya bilang Saya rasa Mulut saya itu Pahit banget Terus Saya gak punya nafsu makan Tapi saya punya Nafsu makan Untuk Makan buah-buahan Yang asem banget Terus Saya pengen makan Chili Nah Kalian tau sendiri Di video saya sebelumnya Saya pernah cerita bahwa Disini tuh chili Aduh Susah banget Mendapat chili Dimana temen-temen Kalaupun Ada chili Itu tuh cabai merah besar Itu Dan satu cabai itu Sekitar Satu swot Satu swot itu Kalau satu swot itu Empat ribu Ya lumayan Gitu Nah saya pikir Ya ampun Kalau ada chili bubuk Tapi Gak Beda banget ya Sama chili Asli Gitu Jadi ya Mau gimana Temen-temen Akhirnya Saya Kadang ke Ketemukan kebab Kebab itu Orang Turki Yang buat Terus Saya bilang Soalnya mereka Tolong buat saya Itu kebab Yang pedes banget Tapi Ya pedes Pedes apa Enggak Enggak pedes banget Menurut mereka Itu pedes banget Menurut kita Lida orang Indonesia Itu enggak pedes Pedes itu Kayak pake chili Kalau kayak pake chili Dua gitu Jadi itu Enggak pedes banget Nah itu Jadi ya Gitu deh Temen-temen Nah Suami saya Suami saya itu Pada panik sendiri Dia bilang gini Kamu harus hati-hati Karena sendirinya Di sana Terus Ingat Beli bahan makan Yang banyak Soalnya bukan kamu Bukan kamu aja Sekarang udah berdua Jadi ya itu Temen-temen Nah Di saat panik Dan takut Ada juga rasa senang Rasa senang Karena Akan memiliki Ngomongan Temen-temen Dan Ya gitu deh Saya Sekarang ini Saya lagi Apa ya Saya rasanya Biasa-biasa aja Nah Tadi saya bilang Saya gak yakin Karena itu Hmm Saya gak rasa Apa-apa ya Temen-temen Saya rasanya itu Cuman Ya itu Mulutnya itu pahit Terus Pengen makan buah Dan Pengen makan chili Nah buah Nah buah disini Nah buah disini itu Masih mahal Soalnya Baru masuk musim Hmm Musim Baru masuk Spring ya Spring Ya baru masuk Spring Jadi Strawberry nya itu Setengah kilo Lima swotel Lumayan mahal Biasanya kalau Strawberry itu Di saat musim Antara musim Pertengah musim Semih Dan udah mau masuk Musim Panas Nah itu Musim Semih Ya musim Semih ya Spring Nah itu tuh Satu kilo tuh Kadang Tujuh swotel Kalau misalkan Kalau tujuh swotel itu Kalau gak banyak hujan Berarti Buahnya agak mahal Tapi kalau hujannya banyak Berarti buahnya itu Murah Kadang itu Strawberry Satu kilo itu Bisa empat swotel Itu lumayan teman-teman Strawberry segar Dan itu tuh Makan strawberry Sampai puas banget Rasanya itu Menurut saya Beda sama rasa Indonesia Karena Di polan itu Strawberry nya tuh Rasanya itu Ada rasa Kalau yang saya makan Di Indonesia Rasanya itu Kecuk Rasanya itu Asam banget Tapi yang Di polan itu Rasanya itu Kebanyakan manis Gitu loh Jadi saya suka banget Saya suka banget tuh Bikin es krim Jadi itu Enak banget Nah saya lagi Tunggu ini Pada saat musim Antara musim Semih Dan musim panas Jadi Makan buah yang banyak Jadi itu Teman-teman Yang saya mau sharing Hari ini ke kalian Bahwa Ya saya Sedang hamil Anak pertama Ada rasa senang Dan ada juga rasa Tidak senang Karena ya itu Teman-teman Tapi ya mau gimana ya Ini Apa ya Berkat yang Tuhan kasih Harus Diterima dan dijaga Jadi Terima kasih Karena sudah menyaksikan Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye